selamat menikmati salah satu berkas yang dipersyaratkan untuk melamar CPNS 2021 yaitu sertifikat akreditasi jurusan dan kampus yang sering sekali ditanyakan oleh masyarakat yaitu apakah akreditasi jurusan dan akreditasi kampus yang digunakan saat mendaftar adalah status akreditasi pada saat pelamar lulus atau akreditasi saat ini jika kamu mempunyai pertanyaan yang sama, jawabannya ada di video ini makanya simak terus video ini, jangan di skip-skip dan jangan lupa tekan subscribe dan tekan tanda loncengnya berdasarkan perempuan RB no. 27 tahun 2021 tentang pengadaan pegawai negeri sipil atau PNS memuat ketentuan dan persyaratan umum untuk melamar CPNS 2021 yang dibahas pada bab 3 pasal 5 sampai dengan 7 pada pasal 5 ayat 2 menyatakan bahwa pelamar dengan lulusan perguruan tinggi dalam negeri memiliki ijazah dari perguruan tinggi dalam negeri dan atau program studi yang terakreditasi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan atau Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan atau Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Ak Kesehatan pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa salah satu berkas yang diperlukan untuk kita melamar CPNS 2021 yaitu sertifikat akreditasi dari BAN PT atau Lembaga Akreditasi Terkait mengenai jurusan atau kampus kita yang sudah terakreditasi kemudian banyak sekalian bertanya-tanya apakah akreditasi jurusan dan kampus yang digunakan saat mendaftar CPNS 2021 adalah status akreditasi pada saat pelamar lulus atau akreditasi saat ini dan jawabannya adalah akreditasi jurusan dan akreditasi kampus yang digunakan saat melamar CPNS 2021 yaitu akreditasi pelamar saat lulus jadi misalnya saat teman-teman lulus dulu tahun 2013 akreditasi kampus yaitu A sedangkan saat ini akreditasi kampus B maka berkas yang teman-teman lampirkan untuk melamar CPNS 2021 yaitu sertifikat akreditasi tahun 2013 dengan akreditasi kampus A nah pertanyaan selanjutnya adalah lalu gimana kalau misalnya kita nggak tahu akreditasi kampus saat kita lulus kemarin nah disini aku mau ngasih tutorial ke teman-teman cara untuk mengecek akreditasi kampus bertahun-tahun yang lalu tapi dengan syarat bahwa institusi atau kampus dan program studi teman-teman ini sudah terdaftar dalam Badan Akreditasi Nasional atau BAN PT oke teman-teman berikut ini tutorialnya langkah pertama teman-teman buka browser di hp teman-teman atau pc teman-teman kemudian pada kolom search disini teman-teman klik atau teman-teman ketik banpt.or.id selanjutnya kita akan masuk ke halaman atau beranda BAN PT disini pada bagian menu jika di pc kita bisa lihat di bagian atas tapi kemudian kalau kita lihat melalui hp ada tanda strip 4 di bagian atas pojok kanan atas kita klik saja disitu ini merupakan menu kemudian teman-teman pilih data akreditasi jika teman-teman ingin melihat akreditasi jurusan maupun institusi saat ini teman-teman bisa klik disini institusi atau jurusan terkini tapi jika teman-teman ingin melihat data akreditasi bertahun-tahun lalu teman-teman langsung klik saja disini data akreditasi dalam kurung histori selanjutnya ada dua isian harus teman-teman isi yaitu perguruan tinggi untuk melihat akreditasi perguruan tinggi teman-teman dan juga program studi untuk melihat akreditasi dari program studi teman-teman disini misalnya aku isi di perguruan tinggi Universitas Subrawijaya dan ya langsung muncul nih teman-teman histori akreditasi dari Universitas Subrawijaya yang disini ada dua histori yaitu yang pertama dia berlaku dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 jadi kalau misalnya teman-teman lulus pada tahun 2015 teman-teman menggunakan akreditasi yang pertama ini kemudian yang kedua yaitu berlaku dari tahun 2018 sampai nanti tahun 2023 nah selanjutnya jika teman-teman ingin melihat akreditasi dari program studi teman-teman teman-teman tinggal isikan disini program studi teman-teman kita coba isikan ya teman-teman disini aku ingin mengisikan kimia kemudian ada pilihannya S1 kimia, S2 kimia atau S3 kimia misalnya aku ingin melihat S1 kimia dan langsung keluar juga teman-teman tidak butuh waktu lama nah disini juga memuat histori dari akreditasi program studi teman-teman teman-teman pilih atau teman-teman lihat mana akreditasi saat teman-teman lulus dulu ya nah kemudian ada pertanyaan selanjutnya ini aku sudah tahu perakreditasi kampus dan akreditasi jurusan saat aku lulus dulu lalu gimana cara aku mendapatkan sertifikat akreditasi ini nah jadi gini teman-teman aku kasih tahu jadi ada banyak sekali kampus yang mereka itu mengupload maupun menyediakan sertifikat dan dokumen akreditasi mereka kampus-kampus tersebut di website kampus atau website perguruan-perguruan tinggi jadi nanti tinggal teman-teman search aja di website kampus masing-masing yang ingin teman-teman tuju misalnya disini nih aku mau ngasih contoh salah satunya yaitu aku mau mencari sertifikat akreditasi dari Universitas Negeri Semarang yuk kita coba bareng-bareng teman-teman pada pencarian google silahkan teman-teman ketikan sertifikat akreditasi BAN PT dari kampus yang ingin teman-teman cari disini aku akan ketikan sertifikat akreditasi BAN PT UNES karena aku akan mencoba mencari sertifikat akreditasi dari UNES nah kemudian akan muncul banyak sekali option teman-teman silahkan teman-teman cari kalau bisa yang dari website resmi dari PTN tersebut ini aku sudah menemukan disini teman-teman aku klik saja website kampusnya yaitu bakk.unes.ac.id dan sudah deh ternyata disini disediakan banyak sertifikat akreditasi yang bisa didownload mulai dari sertifikat akreditasi untuk PTN maupun sertifikat akreditasi untuk perprodi nah seperti ini teman-teman kita coba download aja ya teman-teman ya klik download disini dan sudah selesai didownload kita sudah bisa mendapatkan sertifikat akreditasi dari UNES teman-teman pun juga bisa mencoba untuk kampus-kampus teman-teman teman-teman bisa langsung searching atau browsing menuju ke laman web atau website dari perguruan tinggi teman-teman masing-masing nah tetapi jika misalnya perguruan tinggi teman-teman ini tidak memberikan versi website-nya dalam arti mereka tidak menyediakan versi unggahannya dan kita tidak bisa mengaksesnya via internet teman-teman kalau bisa datang langsung saja ke kampus terutama ke bagian TU atau ke pokoknya di kampus di perprodi teman-teman yang mengurusi bagian-bagian seperti itu teman-teman mengurusi bagian akademik coba teman-teman tanyakan saja disana mengenai sertifikat akreditasi biasanya mereka akan membantu kita karena beberapa kali saya mengalami hal seperti itu dan Alhamdulillah dibantu teman-teman oke teman-teman cukup sekian informasi ini semoga informasi yang singkat dan sederhana ini bisa membantu teman-teman dan menjawab pertanyaan dari teman-teman oke teman-teman sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati